Bahkan kemudian dikatakan kata-kata Risma Asyidah Terus itu waktu kita melalui tiba-tiba di tempat kita ada benteng Subhanallah pintu bentengnya terbuka ada di tempat Kemudian kita masuk ke dalam benteng itu Bahkan berusaha-usaha bumi Maka dia menyelamatkan dirinya dalam benteng itu tadi Yang masuk ke dalam benteng tadi Dikunci sama dia dari dalam Selamatlah dia, paham ya? Selamatlah dia Saat dia yang dibatalkan benteng itu Makin dia dibatalkan ke musuh yang membedakan kita Gue kata di dalam kami Itulah pemisahan dari seorang hamba Tidak akan bisa selamat dari setan Kedua ini dengan selalu Bukan sekali-sekali Selalu banyak berpikir kepada Allah Yang membedakan itu dari ibarat setan Yang dicejar di barat kita Benteng dari dalam pikir kepada Allah Kita akan bisa selamat dari setan Dan kembali kalau kita berpikir kepada Allah Subhanallah Kususunnya mengamalkan pikir-pikir Seperti roti penegak Atau murah tebal Krosi penegak Krosi penegak Krosi ini Jangan indikalkan Allah Subhanallah Al-Fatih Yang lupa dari meningkatkan Allah Lupa berpikir kepada Allah Meningkatkan pikir Maka akan kami biarkan Syaitan menguasai dirinya Mokmolah Dan syaitan itu akan menempel Kemana pun di awal Bikir-bikir 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 Jangan pernah menjadikan Agama ini sebagai beban Kadang-kadang orang itu sering Menjadikan agama ini beban Makan-akan berat Kalau macam ini Makan yang wajibnya Begininya beban Harus sholat Harus begini Makan babi tidak boleh Zina tidak boleh Nah buka Allah tidak Buka Allah tidak boleh Ketauilah Allah Subhanahu Buatakan Allah berkerman Allah itu tidak Menjadikan Agama ini menjadi beban Allah Allah tidak menjadikan Agama ini sebagai beban Yang menusahkan hidup kita Sebaliknya Allah itu Menganggara Islam ini Sebaliknya Tuhan Yang juga kami berkata Kita akan bikin sholat Ini jina alam Bidungan keras alam Itu Islam itu Yuhdiullah Mengawalkan Hal-hal yang baik Untuk manusia Untuk kita Bukan untuk Allah Bukan berarti Allah perlu Kalau kita sholat Allah tidak betul Bukan berarti Kalau kita tidak pakai babi Allah selamat Tidak Bukan berarti Mamanan zana alaih Al-Quranan Lita' Al-Quranan Tuhan Al-Quran Al-Quran Untuk membuat hidup menjadi sulit Hidup menjadi berat Sama adiknya Karena waktu itu orang-orang Kau yang akan berpikir Berarti kalau kita tidak menyebabkan hal Kalau kita tidak menyebabkan patung Nanti ciri-ciri yang menjaga patung Mereka tahu Jiri-ciri yang menjaga patung Nanti marah Kalau ciri-ciri yang menjaga patung Nanti kita ditanggu Ini agama buat Pempecahan Islam ini yang dibawa Tapi Muhammad Membuat pempecahan Ini membuat kesulitan Membuat hidup kita jadi ribet Kata orang-orang Al-Quran Maka turunlah itu jadi Tuhan Ma'an zal'a alaih Al-Quranan Lita' Al-Quran 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 Ditorongkan Bukan untuk menjadi Beban Menusahkan hidup Ila Al-Quran 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 Kesepali Adalah peringatan Bagi siapa yang takut Tuhan Al-Quran 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 Ditorong Ini turun Bukan dari manusia Tapi diturunkan Oleh Allah Sû uWhen Al-Quran Diturunkan Tersila Diturunkan Dari mana Yang menciptakan Alam selesai Hal menciptakan Tersila Nima shall says Allah Wah Tersila Nima shall Tersila Nima shall Al-Quran 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 Alhamdulillah Agama ini bukan beban Agama sama sekali bukanlah beban Jangan sampai dijadikan beban Kadang-kadang saya ingat Masya Allah jaman saudara orang mengadam Apalagi BPHC luar biasa Jangan kebangan itu Memungkau kita Dengan sampai Takap kepada adama Hanya kata perhatian daerah Jika di luar Aceh dibuat agamanya Alhamdulillah Pergi ke menang Dibuka Apa dia pikir Dibandingkan Allah tidak lihat Kalau diajai lihat Tidak tahu Sebenarnya sangat aman Ya Allah Takut tak kepada Allah Gimanapun Agar yang merasa Solat 5 waktu itu beban Berat Capek Aduh Lebih baik Kadang-kadang Kenapa kok Susah sekali Masuk surga Harus satu hari Solat 5 Solat 5 waktu Astagfirullah Masih Padahal kita Umban Nabi Muhammad Itu sudah diberi oleh Allah Syariah yang mudah Syariah yang paling mudah Yang paling tinggal Dibagi dengan Umban-umat yang terlebih dahulu Umban-umat yang terlebih dahulu Syariah yang berat Solat Solat itu Salat itu satu hari 50 kali Kebetapan dari Kompok Solat itu Satu hari Langsina Solatan 50 kali Solat Semuanya 50 kali Solat 30 menit Solat 30 menit Solat 30 menit Solat Tapi Apa tidak terlebihan Kalau untuk itu Tidak Karena Masalah Tujir Dawa Dinsa Dari Aku Tujuan Utama Aku Ciptakan Manusia Ini Penyembah Aku Dan Penyembah Aku Yang Utama Solat Orang Hidup Di Dunia Dijitakan Tujuan Utamanya Solat Nyembah Ok Lainnya Nomor Berikutnya Saya Contohkan Kalau Ada Orang Kerja Di Pabrik Yang Masuk Kerja Yang Bulat Yang Bapak Masuk Yang Bapak Mungkin Bulat Yang Muta Disuruh Dia Pabrik Misalnya Pabrik Kain Maka Dia Disuruh Produksi Kain Apa Tujuan Yang Dia Dikajakan Oleh Bos Dia Dikaji Untuk Memproduksi Kain Kalau Misalnya Ada Orang Masuk Ke Pabrik Itu Kemudian Dia Dikajakan Saya Masuk Disini Tapi Saya Tidak Mau Produksi Kain Apakah Dia Sama Bos Pecah Pecah Sama Bos Maka Dari Itu Begitu Juga Tentunya Allah Menciptakan Kita Disuruh Kita Ibadah Jumlah Sholah Untuk Yang Utamanya Kemudian Kita Dikaji Sama Allah Ya Kan Masih Makar Masih Pempat Tidak Masih Gantuk Gratis Hijau Satu Ada Jangan Kalau Bojol Satu Ada Gijau Serep Satu Lagi Dikasih Pan Pan Dikasih Dua Biasa Kalau Kita Itu Tidak Bisa Banyak Kemudian Tujuan Utamanya Berasisi Pembang Fasilitas Iyak Hujur Untuk Ibadah Penyembasan Jadi Saat Dikas Satu Alham 50 Kami Tidak Perlebihan Karena Itulah Tujuan Utama Kita Dikintakan Kemudian Bagaimana Kita Tahu Ketika Nabi Turun Temu Nabi Musa Dikanya Oleh Nabi Musa Ya Allah Apa Yang Dikasih 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 40 Sholat 50 Ani Dikasih Dikasih Musa Mengatakan Saya Awas Di rumah Kamu Tidak Sampai Dikasih Kami Naik Kita Tau Dikasih 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 Hali Sholat Satu Hari Itu Masih Satu Jauh Sekali Jadi Tidak Bisa Kita Tidur Lelah Di Pukul 10 Sampai Pukul Tidak Bisa Satu Dikasih 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 5 Kemudian Kata O 5 Itu Bernilai 50 Anah Sada Dikasih 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 satu pahala dikali 10 kali ketika kita sholat 1 kali pahalanya seperti orang umat sholat 10 kali jadi sebenarnya kita sholat 2 tetap milainya 50 kali sholat udah gitu masih udah gitu masih berasa ini pahal capek sudah dimudahkan Nabi Muhammad itu dikatakan oleh Allah Allah SWT berkirpan Allah SWT Nabi itu kata Allah datangnya Rasulullah SWT itu melepaskan rantai-rantai berbu yang perlu mengelompok mereka yang usai umat zaman dulu kalau sholat bukan mudah seperti kita diceritakan umat zaman dulu itu taklah pakaiannya terkena-kena jis pakaiannya pakaiannya kenan jis mau dipakai sholat tidak bisa dituji seperti kita mau dipakai sholat dan bisa harus dipotong atau dipotong kalau kita mempunyai baru tiba-tiba berkena air kecing misalnya nahudah potong ya kenan kecing atau dipotong gak bisa pakai sholat kalau pakai sholat gasa makanya kalau kita perlu lihat film-film banyak sholat ceritakan tadi sholat yang zaman dulu batunya tepel-tepel banyak itu pun akan dipotong ditempel bajunya warna putih kainnya tepel warna putih karena gak ada lagi susah kita umat Tadi Muhammad masya Allah baju berat-tadi setuji dengan air hilang baunya hilang warna suci boleh buat sholat umat zaman dulu kalau mau sholat tidak boleh illa bisa ma'adhi ini aturan dari Allah siapa butuh umat zaman dulu aturan dari Allah mereka kalau mau sholat tidak boleh kejuali bisa ma'adhi bisa ma'adhi dia hanya sah sholat di situ saja pergi pasar mau sholat di bajak layak tak boleh terus balik sholat di depan rumahnya jadi kalau pulangnya ketika di sawah waktu sholat dia akan pulang tak bisa sholat di mana-mana ke depan dekat kalau sholatnya bukan satu lagi lima kali lima dua kali ada yang mau beli di mana ada yang mau beli makan itu bertanya tapi kalau dia pergi keluar kota bagaimana pergi ke tempat lain di bandar asya pergi ke lampu misalnya sampai lampu bagaimana dia sholatnya di lampu ketika dia di luar kota dia tidak usah sholat tidak apa-apa enak atau gitu ya enak tapi kalau pulang harus di kolok ini semua zaman dulu aturan dari loko kalau pulang harus di kolok semua jadi contohnya ini juga tidak ada bagaimana pergi lo semua seminggu ya pergi lo semua atau jangan sama-sama di hari di hari pergi lo semua semua sama dulu kita usah sholat kamu di sholat ya kita sholat tidak ada balik sampai rumah kotor sholat tidak ada kalau satu hari 50 sholat berarti mengkotor 150 sholat kita pasang sholatnya itu 50 200 berapa? 200 kali sholat pergi di hari pulang kosongkan waktu satu hari sholat kalau begitu tarik sholat mangkak mangkak kita berarti nabi Muhammad masyarakat oh mudah-mudahan kemana pun kita pergi pulang di masjid pulang di surah pulang di padang pulang di tengah jalan di tengah jalan saat ini tidak tetap yang penting suci punya mutu menghadapi menghadapi berat boleh berpergian jauh boleh di jauh tidak terlalu jauh boleh di jaman berpergian jauh boleh di jaman boleh di bong boleh di kosong masya Allah 4 kali 2 2 jadi bukan 2 2 tetap 2 tetap 2 sudah binat dengan anis dikasih dengan lain selesai begitu masih tak salah jangan salahkan siapa-siapa kalau belum takat malaikatnya jaman di erat di erat di erat sekarang mereka menanggalkan ajaban kaibar ajaban anajah kaibar ajaban kata malaikat malaikat itu heran kalau belian ada orang selamat di kumah bisa di kongan malaikat itu heran kalau belian di kumah bisa di kongan ajaban aja kalau ada rumah sama-rumahnya nabi-nabi kudu masuk surga malaikat heran hebat aku rakyat sholatnya dimangkut tadi masuk surga waduh biasa heran malaikat tapi lebih heran lagi malaikat ajaban kaibar ajaban maka malaikat lebih heran lagi bagi kumah di akhman alhamdulillah kalau belian kumahnya nabi muhammad masuk raka lebih tak masyarakat lagi bagi kumahnya kok bisa kumahnya nabi muhammad tanggulan yang ringan dimanja oleh Allah untuk kumahnya nabi muhammad yang berhujan denas kalian adalah uqam yang di luar kepada Allah kepada uqam manusia yang terbaik kok bisa sholatnya nabi muhammad hanya nabi muhammad satu lagi cuma nabi muhammad ringan kumahnya nabi muhammad nabi muhammad nabi muhammad nabi muhammad tapi kalau di tempat sayang saya saya banyak orang-orang kita nabi surat jokmah tak ula jokmah ya Allah bahkan dulu diceritakan dalam alhamdulillah itu di surat Allah kalau kita baca diceritakan bagaimana orang-orang tadi kalah kepada isrohim yang malam tersebut mereka itu mereka itu bagi isrohim karena namanya hari sabat sampai itu hari ini pada oleh Allah di jadikan harus kemana saja sabtu hari mati sampai malam tidak boleh pengurus dunia tidak boleh bekerja tidak boleh jalan-jalan maksudnya pergi-permissan akan jalan dengan orang-orang ini harus khusus ibad ibadah supaya harus diceritakan oleh Allah dalam hal-hal ada orang-hal zaman itu hidup semua di pinggir laut sama seperti orang-orang yang cahit dan cahitakan layan dan ikan subhanallah adik senin selasa habis cari ikan doki daun dapatnya sedikit kecil-kecil dan sabtu dari sehari pinggir pantai mereka melihat ikan musa-musa ngejar-ngejar kami harap mereka berani kami ikan harap dari sabtu lama-lama-lama-lama-lama tak tua akhirnya mereka buat mau ditipu di orang-orang di soh dia mau ditipu mereka mau balik dari pantai dia gari airnya ngealir dia buatkan seperti tambah gitu jadi ikan yang hari sabtu dia kalau saya masuk tambah gitu besok hari minggu dia ambil dia bilang ya hari minggu bukan hari sabtu yang saya ambil dia mau menipu Allah namun du bill ibin jadi jangan kira karena orang yang sekarang suka menipu manusia orang satu dunia ditipu dibohongi jangan erat karena itu Allah saja mau ditipu sama mereka ternyata karena itu Allah murga mereka bekerja di hari sabtu Allah murga mereka mengambil dan mengalahkan ikan tadi ketambah di hari sabtu Allah murga kata Allah bunuh di rata hasil bunuh rata hasil jadi tak kalian gelap dikutusinlah nama Allah yang cari ikan dari sabtu berubah jadi gelap bukan ini bukan cerita bohong kita menggunakan ikan ini bisa beruntas maka mereka menjadi gelap hidup mati jadi gelap dikatakan waktu dikutusinlah juga jenis satu yang cantikan kedua yang tidak ikut cantikan gelap dan sama ikut gelap oh sesuatu kamu dapat kamu ambil saya berbentuk harap tenang juga jadi terlalu dikutusinlah kenapa yang tidak ikut ambil ikut temo saja ikut dari gelap jadi gelap dikut rata yang tidak naik muka itu kata Allah yang menyebabkan dikutusinlah mereka dikutusinlah dikutusinlah maksyiat pertama dikutusinlah maksyiat Atau melakukan pengembangan yang wajib, mereka tidak naik buntah Jadi contohnya begini Kita fokus kecil Jumlah Ada orang tak salah sempat, kamu Lalu seperti itu, ya kan? Saya mau menulis, kamu tak apa di sini? Nah itu kita mau kalau jadi keraibu juga tidak Nah mau keberadaannya? Nah benar, harus ada naik buntah Alhamdulillah dilahir, naik buntah benar-benar Tidak akan kutus, akan semakin kuatnya Maka sumpah Allah yang ingin saya sampaikan di sini Tidak, itu bagi Israel, hari Sabtu Hari-hari kita berpenuh Begitu mereka melakukan, dikutus jadi kera Hari-hari mana mereka yang segitu suka dia, ya Pak? Jumlah Saya mau tanya, hari Jumlah akan boleh dibantu sampai kalau? Tidak Tidak Kata Allah yang ingin amanu Bidamu tiada sholat di minyaman Jumlah Bismillah Baiklah amalan yang kelima Kalau kalian mengenal pandangan sholat Jumlah Berdekas kalian berjik, sholat Jumlah Selesai Imam Tidak Assalamualaikum Assalamualaikum Bantahiru gul-aldi Wabarakatullah Manakali yang mau balik Mau balik obatnya boleh Mau balik obatnya boleh Mau balik obatnya boleh Itu sholat seseh Begitu kadang-kadang ada yang tidak sholat Jumlah Itu di tempat lain Tidak ada yang sholat Maka dikatakan hati-hati dengan main-main dengan sholat Jumlah Maka dikunci hati-hati Wabarakatullah Wabarakatullah Dan hatinya dijadikan Allah Hati-hati Makanxi Wabarakatullah Makanamaan Webandan Bagaimana Bagaimana Saya tidak tahu ada yang mudah-mudahan dipertahankan, jangan sampai dulu.